Selamat pagi Selamat pagi Sudah mau Berangkat Apa mana? Kita mau ke airport Semoga shuttle kita beneran di bawah ya Let's go Jadi emang beda ya Cekin di New Zealand sama di Indonesia Disini udah ada yang otomatis gitu Kita selalu ngerti aja Tapi jadi so smooth gitu loh Kalau sesuai sistem Masalahnya kalau enggak repot Cuma kayak dari kita nyampe Kita perjalanan cuma 20 menit Nyampe sini paling tadi Like 10 menit lah ya Mau sarapan? Ya kita masih Ada waktu lama sih Jadi kita liat Makan dulu Ini bukan air putih sembarangan Botolnya yang penting Kalau pagi-pagi Botol ini sangat berguna Karena di Indonesia Tidak perlu botol Disini perlu botol Kita pertama kali naik Air New Zealand Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Backlight Akhirnya kita sampai di hotel Kita ingin hidup di Holiday Inn Express Baru jam 11 tapi kita boleh masuk Tadi kacau banget sih Jadi gini memang harusnya Experiencenya adalah tidak Naik kendaraan umum dari bandara Kesini karena memang rame banget Tergantung budget juga sih Karena naik bus itu cuma 5 dollar Kalau naik shuttle 20 dollar Tapi ya kalau disini kayaknya cukup deket Jadinya gak apa-apa sih Tadi karena crowded banget Terus kopernya tuh kayak ditinggal di depan Jadi kita harus nunggu gitu Apa ini hari ini? Kan siang Makan burger enak Makan burger Enggak tahu itu apa Tapi yaudah Oke Ini sampai di Ferk Burger Ferk Burger Tempatnya rame sih Cuma kayaknya cepet banget sih ini Apa namanya? Servisnya cepet banget kayaknya Lantriannya untung banget gak begitu panjang Karena mungkin belum peaknya Bukanya sampai jam berapa? 5 pagi Jadi kalau malas madri mungkin malam-malam aja Makan begini Makan apa ini? Kita mau cobain dulu Ferk's Burger Belum ke gigit ini ya Dagingnya? Gimana? Benar Jadi kita udah selesai makan Udah liat-liat jalan-jalan Kita mau istirahat dulu sekarang Daylightnya masih lama juga Jadi kayaknya kita tidur dulu aja Di belakang kita udah ada Ini ada kayak Apa? Lake Apa namanya? Wakatipu Wakatipu Ini sepi sih sebenernya Padahal udah Padahal udah Desember Udah Summer Tapi Gak terlalu banyak orang lagi Seru 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 Selamat pagi Jadi kita sekarang mau berangkat Shoot over Jadi Shoot over itu adalah Tadi kepotong Shoot over itu adalah Kita naik kapal Terus dibiring-biringin gitu sih Yang pokoknya kita main di Starting pointnya di Lake Wakatipu Kita Apa namanya? Naik kapalnya dari situ Terus Bareng-bareng Jadi mungkin 10 orang ada kan ya Pas pertama main Drivernya Jelasin Aturannya gimana Terus Dia bakal Ada beberapa Oke kayak dia kalau misalnya dia kayak gini Itu kayak Berarti Dia spinning The boatnya Hampir 360 derajat gitu Nanti liat di videonya Seru sih Jogición Ternyata Buna Ternyata Buna Ternyata Ternyata That's Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena ditekan gitu, soalnya kan dia benar-benar kayak muter gitu. Karena ciprat-cipratan air biasa, untungnya sih karena ini summer again, gak terlalu dingin. Udah sih, so far ya, seru-seru. Emang kayaknya sih. Jadi kita harus meeting point-nya di tempat travel agent-nya gitu. Di downtown. Habis itu nanti kita naik shuttle dari mereka ke tempatnya. Terus. Kita udah dikejar waktu. Ayo cepat. Sampai sini kita harusnya ceknya dulu, tapi aku udah cekin online. Kita cuma ditimbang berat badannya. Tunggu buat nimbangnya. Karena ada maksimal berat badan kalau misalnya mau tandem. Jadi mereka make sure kalau berat kita berdua itu tidak melebihi sih. lucky us. Wah, is there only the bus? Aku di, hehehe. Oh, the bus just popped off. Terima kasih telah nanya Siap? 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 Oke Aku pengen ini cepat sosnya Kenapa kena nikmati? Satu kali aja dalam seluruh hidup Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton